Masih dalam suasana HUTRI ke-78, BPR-BPRS adakan pekan olahraga sumbar bengkulu yang dipusatkan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pembukaan POR tahun 2023 ini dilangsungkan di Gor Ilvas Yaakub, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Sabtu 19 Agustus 2023. Secara resmi POR dibuka dengan pemukulan gendang oleh Bupati Pesisir Selatan, Kepala BPK, Ketua Berparindo Sumatera Barat, dan Ketua OJK. Pekan olahraga BPR dan BPRS ini diikuti ribuan kontingan perwakilan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat dan Bangkulu yang akan mengikuti beberapa pertandingan cabang olahraga yang merebutkan piala bergilir. Ribuan kontingan BPR dan BPRS perwakilan Kabupaten Kota terlihat menggunakan kostum yang berbeda di masing-masing daerah. POR pekan olahraga BPR dan BPRS sumbar bengkulu ini merupakan pekan olahraga yang ke-10 yang dipusatkan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sekaligus memeriahkan HUTRI ke-78 tahun. Bupati Pesisir Selatan Rusman Yul Anwar mengatakan kegiatan pekan olahraga yang diadakan BPR dan BPRS di Kabupaten Pesisir Selatan sangat berdampak positif bagi masyarakat. Khususnya masyarakat Pesisir Selatan mulai dari objek wisata kuliner yang bisa dipromosikan melalui kontingan POR yang datang ke Kabupaten Pesisir Selatan. Ucapan terima kasih kepada penitia, kepada otoritas jasa keuangan juga yang telah memilih daerah kami sebagai tempat pelaksanaan event pekan olahraga BPRS Sumatera Barat dan Bengkulu ini. Nah bagi kami, ini kami melihat dari sisi promosi daerahnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, pasti akan memberi efek positif terhadap perkembangan pariwisata ke depannya, khususnya di persiasatan ini. Karena bagaimanapun juga, para karyawan yang datang ke Sismatera Barat dan Bengkulu, pasti akan bercerita lebih banyak juga nantinya untuk perbedaan perbedaan alam, keindahan-keindahan halam yang kami miliki, kemudian juga mungkin kekasaran kuliner yang juga dimiliki oleh daerah Pesisir Selatan ini. Nah mudah-mudahan dengan adanya event ini, adanya kegiatan ini bisa mengangkat pariwisata Pesisir Selatan ke depannya. Di samping itu, Ketua Berparindo Sumber Sofian Sara mengatakan kegiatan pekan olahraga yang dihadiri ribuan kontingen BPR dan BPRS Sumatera Barat dan Bengkulu ini bisa menjadi ajang selaturahmi antar pegawai BPR dan BPRS dengan berolahraga. Tentu harapan kita pertama, mensehatkan olahraga, mensehatkan olahraga mensano-nkavir sano di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Tentu dan ini meningkatkan silaturahmi sesama BPR, karena selama ini kita jarang berkumpul karena berjauhan dengan acara ini, ajang ini, semoga ini bisa cair. Kaligus kita memeriahkan hari ulang tahun kita, kemerdekaan kita yang ke-78, hari ini kita juga bersama-sama dengan masyarakat Pesisir Selatan. Sesuai nomor urut, kembali ke Pesisir Selatan. Ini yang ke-10 kali, yang ke-10.